Pimpinan DPR RI meminta pemerintah mengantisipasi ketidakpastian ekonomi saat ini dengan program pemulihan sosial dan ekonomi dengan mengefektifkan belanja non-prioritas serta mengendalikan defisit dan utang. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR RI Dr. Honoris Kausapuan Maharani dalam konferensi pers usai sidang paripurna DPR RI terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta. Puan menekankan pemerintah dan DPR akan membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 secara terperinci mengingat saat ini perekonomian Indonesia masih belum stabil. Ketidakpastian pandemi masih tinggi. Kita belum tahu kapan masalah pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Karenanya kami meminta kepada pemerintah bahwa APBN harus dapat mengantisipasi hal tersebut. Program pemulihan sosial dan ekonomi tentu saja harus tetap menjadi prioritas ke depan. Dan belanja pemerintah harus lebih efektif, belanja non-prioritas dipertajam dan tentu saja harus diefisienkan. Puan menambahkan sampai saat ini ekonomi Indonesia masih cukup optimis dan cukup baik dibandingkan dengan negara lain. Namun harus tetap disiplin dalam menghadapi dinamika ekonomi yang masih tidak pasti. Karenanya saya meminta juga pemerintah untuk dapat mengendalikan defisit dan utam agar kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang tetap memiliki ruang. Ini tentu saja semuanya nanti akan dibahas bersama-sama di DPR. Mahir dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!